Saya, bagi saya, sebagai pimpinan dari PT MNR yang menjadi mitra kami sejak awal tahun ini. Dan juga saja teman-teman dari media masyarakat yang selalu menjadi mitra klipi setiap saat menyampaikan, membantu menyampaikan, disimilasikan apa-apa yang sudah kami lakukan kepada masyarakat. Seperti sudah disampaikan oleh Pak Hendra Jorsale tadi, jadi kita patut bersyukur bahwa terhitung sejak tanggal 1 Juli sebenarnya, 1 Juli itu saya sudah melakukan SK izin pembukaan seluruh kebun daya yang berada di bawah management PT di seluruh Indonesia. Baik ini di Kogor, di Pororadi, di Berhukul, Ciporgas, dan seterusnya. Dan insya Allah kita akan membuka yang di Cipinong juga. Jadi di Cipinong, di dekat sini, di Kabupaten Kogor. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini tidak mudah ya, seperti disampaikan tadi Pak Hendra. Seperti yang orang bilang gini untuk kasihan PT MNR, ya sepertinya orang bilang ini pernah liriknya gitar buka gitu ya. Jadi sudah bisa ngajah si kelasin kesuluran tadi gitu ya, sehingga dilambah kerjasamakan. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kerjasama RIPI dengan PT MNR dalam perolahan petugur raya itu karena kemungkinan punya tim manusia, ya tim manusia yang pertama itu untuk riset, yang kedua untuk konservasi, ya konservasi eksiku, ya. Jadi penyimpan tumbuhan di luar hakikat aslinya, tetapi dia tetap tumbuh, ya tumbuh. Kalau yang fisik, yang mati, tetapi ada fisiknya terhadap segi nomor. Kemudian ada eduwisata, jasa lingkungan, dan pendidikan, ya. Nah, wisata dan pendidikan inilah yang sebenarnya kami berjasamakan dengan RIPI. Itu sebabnya kami sebut juga kayak eduwisata, gitu ya. Karena kami tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengeksplorasi dan mengeksplorasi, ya, sesuai dengan era kekinian, gitu ya. Jadi kalau dia sosial pasti akan mampu melakukan itu, ya, jauh lebih baik, ya. Jadi, tetapi itu sebabnya, tadi seperti saya ketika kita mengambil hikmat juga dari sempat terpaksa libur selama 4 bulan ini, ya. Jadi, pilih PTMNR, setelah 2 bulan memulai, tunggal berpasar 100 ribu, 4 bulan lebih, itu justru memberikan kesempatan kepada PTMNR, untuk kembali melihat lagi, ya, bersama-sama kami, dan juga bersama-sama dengan kamar, khususnya untuk kogor dengan store data kotak, ya, bantuan saja dengan perempuan dari TNI dan Polri, bagaimana untuk lebih bisa melemas, tentu TNI dan Polri ini sebagai pusat eduk wisata yang sehat, ya, gitu ya. Jadi, kan sekarang semua susah nih, ngomong-ngomong susah, mau ini susah, gitu, susah, kan, gitu. Kita ingin memberikan alternatif destinasi, ya, yang sekedar, ya, bukan sekedar untuk wisata, bukan sekedar untuk bisa gelang tiker makan siang di tahun-tahun, tetapi, lebih memiliki, apa, menonjolkan sisi-sisi edukasinya, ya, khususnya bagi ahli-ahli kita generasi bunga, gitu ya. Jadi, memang itu menjadi misi dan tugas utama hal ini juga terkait dengan perolahan keberadaan. Jadi, saya berharap nanti kakak ibu, teman-teman, karena media pasar khususnya dapat melihat sendiri bagaimana kebun raya sekarang sudah dikelola dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lebih kekinian, ya, gitu, tetapi nuansa alamnya tetap sangat kuat, gitu ya. Dan nuansa pendidikan terkait dengan, apa, hayati, potani, flora, gitu, sangat kuat. Justru, ya, gitu, sehingga, sesuai dengan SK yang sangat kuatkan, memang, meskipun semua minta izinkan bunga tanggal 1 Juli, tetapi semua harus tetap, apa, memenuhi persyaratan pro-pro kesehatan, dan yang lebih penting lagi, memenuhi regulasi yang ada di masing-masing daerah, gitu ya. Jadi, kalau PSPV di pokor sampai tanggal 4 Juli, ya, harus dikwet pokor-pokor. Tidak kira, begitu ya. Tapi kalau Cianjur dan sekitarnya sudah bisa buka, ya, Ciprotes bisa buka. Selama kita sudah siap dengan protokol kesehatan, dengan kata kelola, dengan pola-pola yang lain, ya. Jadi, akan banyak sekali perubahan, dan saya berharap para teman media, dan kita semua, itu bisa bersama-sama mengedukasi masyarakat, ya, gitu. Jadi, harus dibedakan, bahwa datang ke kebun raya, itu tidak seperti datang ke taman kota, ya. Kalau taman kota, datang, duduk-duduk, kelantikan tidak masalah cukup, ya, gitu. Tetapi kalau kebun raya pokor, itu kita ingin, ya, tidak akan kebun raya pokor, itu, apa, memiliki semangat yang lebih daripada sekedar raya pokor-pokor-pokor. Dan santainya mungkin, tetapi sambil, apa, menyerap, ya, ilmu apapun yang ada di situ, ya. Itu sebabnya, nanti akan ada misalnya, ya, ya, yang pasti berbeda pembatasan kendaraan motor tidak bisa masuk ke dalam raya, gitu ya. Jadi, orang yang datang ke kebun raya itu, sebenarnya, karena banyak disuruh jalan kaki, ya, kalian tidak bisa jalan kaki, sudah disediakan, apa isu, satel, ya. Satel, ya. Bagi turun, mobil listrik. jalan kaki-jalan kaki, ya, gitu. Seperti apa tradisi, kalau kita mau datang ke tempat yang bagus, yang tumbuhannya itu banyak tumbuhan lantang, yang tidak boleh kena korusi, tapi kita akan masuk dengan kenyataan yang lantang asal, misalnya, ya. Nah, hal-hal seperti itu, ya, yang kecil-kecil itu, apa, sekarang dijadi saat kita berangkat, ya. Kemudian juga nanti tiket masuk, kalau dari saya, waktunya tuntutan saya, itu sepenuhnya cashless, sebenarnya, ya. apa, dan saya harap itu bisa terjadi, dan, apa, kejadian pandemi ini, kita jadikan sebagai titik balik, ya, bahwa ini kesempatan untuk mengedukasi masyarakat, kita semua, ya, menjadi masyarakat yang lebih modern, lebih memahami, dan lebih, apa, menghargai lingkungan sehat, ya, dan juga bisa di lain sisi, menjadi masyarakat yang digital, ya, kira-kira, gitu, ya. Jadi, kita tidak lagi tetas, tidak ada tiket, ya, itu tidak perlu bersentuhan, gitu, ya. Meskipun, waktu saya menjemoh kemarin dengan teman-teman yang menyer, itu yang agak aneh juga, ya, agak opot juga, gitu, ya. Ini keburannya jadi gak agak warisan nomadis yang sama sekali, ya, karena duduk ada di sini, ya, semangatnya kita, saya gak kebayang, pertolongan berduaan ke situ, ya, berarti, ya, tapi yang beneran keburannya bukan tempat pacaran, ya, ya, tapi kan tadi, ya, untuk belajar, gitu, ya, ya, boleh sama temannya, boleh, gitu, tapi untuk belajar bersama-sama, gitu, ya. Jadi, ya, ya, apa-apa juga, gitu, ya. Jadi, tidak jadi ajang untuk tempat pacaran, dan sebagainya, gitu. Jadi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap teman-teman media masa bisa membantu mengkomunikasikan dengan baik ke masyarakat, sekaligus mari kita manfaatkan momentum ini dan kebunayaan sebagai alat untuk mengedukasi masyarakat kita, lebih menghargai lingkungan, menghargai kesehatan, dan juga di satu sisi, lebih menjadi masyarakat, siap menjadi masyarakat digital, sebetulnya, ya, dan saya percaya masyarakat kita sudah bisa menjadi seperti itu, ya, gitu. Selama ini hanya karena kita biarkan saja sehingga tidak terbitik, ya. Jadi, mari kita sama-sama membitik diri kita semua dan masyarakat di sekitar kita untuk menjadi lebih baik. Jadi, demikian yang bisa saya sampaikan, saya lagi terima kasih untuk MNK yang sudah berjuang sedemikian keras, saya tahu persis seperti ini, ini kena sekali perjuangannya, sangat berat, saya sedia-sia, sebagai sebuah perusahaan, itu pasti sangat berat, ya. Dan, meskipun saya selalu berusaha tertawa, di depan Pak Renggara, teman-teman di Kompas, tidak berat, ya, tapi ya, saya tahu ini pasti sangat surat, ya. Gitu, kan. Kami berusaha sebisa kami juga untuk membantu itu, karena keberhasilan ini tergantung pada kerjasama kami dengan PT. Dan kita ingin kerjasama ini jangka panjang, ya, untuk kebaikan kita semua. Demikian, sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.